Keisha Leveronka beberapa kali dicibir lantar kerap fals saat membawakan lagu miliknya sendiri. Warganet pun memberikan masukan dan juga kritikan kepada jebolan Indonesia Idol itu. Namun tak ada perubahan dari Keisha seolah ia terus mengulang kesalahan. Semua tudingan miring dan hujatan yang mengarah kepadanya dijawab oleh Keisha Leveronka saat hadir menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo pada Jumat 16 September 2022. Keisha mengaku jika dirinya tak pernah gengsi saat dikritik kalau salah. Namun Keisha mengaku gak bisa terima jika penampilannya sudah bagus tetapi tetap disebut jelek. Sementara itu Denny Sumargo selaku host merasa heran Keisha kerap mengulang kesalahannya. Alih-alih menjelaskan alasannya Keisha justru menyebut dirinya pernah berhasil membawakan bagian nada tinggi itu tapi tak dipuji. Keisha mengaku jika selama latihan atau gladiresik yang merasa santai saat bernyanyi namun tidak saat berada di hadapan banyak orang. Saking tak nyamannya dengan kondisi seperti itu Keisha memutuskan untuk konsultasi ke psikolog. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.